Gue chat Pak Gajar, gue bilang, maaf ya Pak, inget gak jaman itu Masalah video bokep itu kan di gue Rame, iya bener Itu rame gara-gara lu tuh Gara-gara gue kan rame-gara itu video bokep Terus gue gak enak kan Makanya kayaknya sebenernya perusak bangsa ini, ini Lu Gimana, gimana Perusak bangsa kita ini Gue? Iya Kayaknya permasalahan, lu sadar gak? Permasalahan yang ada di politik kita sekarang, rata-rata mulainya dari sini Jangan bilang gue gak netral ya Capres-capres semuanya, gue undang ke close the door Yang dateng sampe saat ini, cuman caimin 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Saya podcast dengan orang dalam rezim Orang dalam rezim Iya dong Anda kan Kesang ditemenin lu terus Ya berarti kan, kesang aja Sampai ada yang bilang, gue kombutin Mas Gibran semalam yang kombutin Nah itu Gue yakin tuh, begitu Gibran kemarin begini-begini Ate nih, ate nih Enggak, gue nonton om Mas Kaisang kan di belakang Certukin, nyari apa Mas Gib? Gitu Oh Beder itu pasti Orang begini-gini doang Lu dateng kemarin Kagak, gue ngeliat Mas Kaisang di belakang Ketua ada yang nonton Oh iya Iya kan Harusnya tek-tok mereka itu Kayak gue sama Kiki harusnya itu Iya bener, Kaisang harus nanya Nyari apa tuh? Wah gitu Set, set Nah kata dia kan Nyari jawaban Nyari jawaban ya Ter, itu pasti ketawa tuh Karena ada pancingan Karena ada pancingan Gak ada yang mancing jadi kayak awkward gitu Iya, jadi Wah kok begini gitu kan Harusnya dikasih pancingan dulu Biar seru itu Bener-bener, terus ketika Cak Imin bilang Wah ini apa Cak Imin ngomong Ini catatan 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 Yang penting kan saya Bukan catatan MK Hadir itu kan Harusnya Gip? Apalagi Ah, fuck kata gue teh Iya, ini Harus gitu Harus gitu Pak Mopet nyeletiknya Kasihan Semuanya masukin gitu Tapi Semalam itu Lu nonton ga? Nonton Dari awal Gue dari awal mulai Si Cak Imin Ngasih visi-visi Wih Udah mulai kesenggol dikit lagi Iya, tanah dibawah lagi Tanah lagi dibawah Nah, gimana balesannya kan Mas Gip Untung ga, ga diinin Pak Mofut Pak Mofut Visi-visinya Yang bawa apa? Rugi apa? Yang bener aja Rugi kita Der Kayaknya sekarang lagi musim capret-capret Nontonin TikTok Wira bagus nih Buat visi-visi Itu lagi jadi meme banget tuh Ya jadi meme Ya Pak Mofut Rugi kita Kayak apa Mem yang soal Udah pacaran 5 tahun Eh, nikahnya sama yang lain Yang bener aja Rugi kita Ada Pak Mofut di situ Ada Tapi dari awal Waktu yang debat kedua Yang Pak Prabowo Sikat diserang Diserang dua tuh Memem keluar tuh Memem keluar tuh Si Asuka masang meme Anak gue masang meme Masang meme yang waktu si Goku Melawan dua orang Kamehameha Kamehameha Kalah turun Terus Gohane turun kan Gohane turun Next katanya Mas Gip Mas Gip Mas Gip Udah kayak Yang balas dendam Balas dendam Kayak mana ya debat Jadi kayak gini Sekarang ya balas dendam Kalau gue jadi Gibran Mungkin gue juga panas Wah ditekannya kayak gitu Kemarin Capres gue Kita bikin nih Serangan balik Serangan fajar Bahkan Pak Mofut Sampai ada lagu kan Dari Om Iwan Anak sekecil itu Berkelahi dengan Mofut Rame banget Gila sih Capa presu malem Ponder ribu tapi Ada sisi yang mengatakan bahwa Gibran kurang ajar Sama orang tua Itu Itu narasinya lagi begitu Lagi begitu Ernest juga nulis gitu Ernest Oh iya ya Oh gue belum ngeliat Gue belum ngeliat Ernest juga nulis gitu Songong Soal adab Soal adab Tapi ada juga yang Ada juga yang Kalau ngebelain dan sebagainya Ya liat dong Debat kemarin Kayak gimana Masa anak muda Tidak boleh ngebelain Orang tuanya Tapi kalau dipikir-pikir Adab tuh maksudnya Kemaka yang lebih tua Kayak yang lebih tua Lah ya di jebat Capres juga kan Kayak gitu Kayak yang lebih tua Tapi gak ada Adab-adaban gitu Iya juga ya Iya ngasih nilai 1 Eh 11 dari 100 Iya Itu ke orang yang lebih tua Iya Maksud gue Ya imbang aja gitu Imbang dong Iya kemarin boleh Yang lebih mudah Begitu Depat Capres ya begitu Kan namanya Cawapres Cawapres semua gak ada Cawapres Usia berapa Kalau tanding tinju kan Ada ukurannya kan Usia ini Levelnya ini Berat badan segini Berat badan segini Kalau ini kan kita gak boleh Ngeliat usia dong Makanya Gue makanya lebih respect Sama Caimin Malah semalam Dia diserang mas Gip Dibalas Ya udah Mas Gip juga ngomong Nah gitu dong Asik Gak tegang Itu lebih seru Ketimbang baper-baperan Caimin udah lebih rileks ya Lebih rileks Walaupun dia kayak Nah itu tuh yang gue rasain Kayak waktu gue disuci om dulu Kompetisi Minggu ini gue udah Jelek banget nih Tampilnya Tapi tetap lolos Minggu depan harus bagus Itu yang lagi di Itu Caimin Oh Caimin Minggu yang pencapa Sebelumnya kan dia ngerasa Wah drop banget nih gue Harus nih Sekarang nih Dia man of the match Gila sih Terus diposting lagi Yang kemarin di IG-IG nya Kayak gue juga lah Gue kalo ada Pancel yang bagus banget Gue posting Ya dong Dia hasil debat semalam Diposting di IG nya Ya bangga dong Tapi coba dong Yang gak Gak pecah Gak pecah Gak diposting Gak diposting Gak diposting Tapi seru gak menurut lu kemarin Seru Menurut gue seru Hampir mendekati Kayak gini Maksud gue Panas sih Panas Cuma panasnya masih bisa dikontrol gitu loh Iya Masih asik Tapi si Gibran Setiap kali habis Habis ngerosting kan Habis ngerosting Udah selesai Nah Itu yang gue lakuin juga kan Udah Maaf ya Caimin Maaf ya ini Gitu aja Yang pentingnya ada Minta maaf Iya minta maaf Gitu Minta maaf Betul Betul Itu mewakili Kalo dari sudut pandang gue yang Suka ngeliat debatnya Gak yang gontok-gontokannya Sampai Panas-panas Sampai personal banget Ada loh Begitu di TV-TV Banyak yang beri itu Debat tuh Kayak ribut bener Nah itu Lebih asik yang kayak kemarin kan Kayak kita mainin gimmick-gimmick Ya walaupun Diomongin receh Pasti ada Kayak ibaratnya Orang udah asik dengan gimmick-gimmick Ya ditarik aja Lo ditarik lagi Kalo katanya Panis Kalo banyak gimmick itu Karena tidak ada isinya Iya Gitu Maka gimmicknya banyak Karena isinya tidak ada Tapi gue selalu sama Caimin Kenapa? Di pidato pembukaan pertama dia Lancar Lancar Cerit Ada belibut dikit sih Dikit aja Tapi lewat aja gitu Ada ya Apa ngomong Abel jebega gimana gitu Iya tapi dia kan gak baca Tapi lancar Itu lancar Dan persis itu selesainya tuh Bener-bener Tet Selesai Pas Tertata Tertata Gokil Dia pasti latihan tuh luar biasa Gila itu ngebadanin banget om Depan kaca Depan kaca latihan Ada orang timerin Lagi ini Pak maket ya Kalo bubar lagi Bubar lagi Berantem Kenapa Caimin di ex-nagis videotron? Iya jadi kata se-simpatisan itu Kalau misalnya ngarbunder Di debat nanti bakal diginiin videotron Kayak panis Tapi kalo ngarbunder Ancamannya itu Bakal diculik rengas dengkok Hah diculik rengas dengkok? Ancamannya Ancamannya jahat banget Dan dia ngebaca? Dia ngebaca Kayaknya ngeperform Oh berarti kemarin Dalam tekanan Daripada diculik rengas dengkok Iya Mendingan Apal-apal di luar kepala Kemarin itu Iya Walaupun diomongin ada catatan Tapi menurut gue itu ya Wajar-wajarnya Debat aja sih Iya kan kadang-kadang Kalo kita dengar kan Kita mencatat Catat-catat juga Itu kan cuman Sefe-sefe Nyerang-nyerang Kalo lupa ya Kita baca Iya kan Iya Tapi bener Caimin sih itu Baling mantep Nah Pak Mahfud Tumen-tumenan nih Kepancing emosinya Iya Itu Ini gak mau jawab ya Iya deh Waduh Gak layak dijawab Gak layak Keluar itu Maduranya itu kan Logat Maduranya kan Iya bro Masuknya juga Masuknya juga ini Ngeros banget Loh Saya bukannya pake singkatan-singkatan Itu hal biasa Itu kan Katanya Profesor Aduh Udah langsung ke B Udah langsung ke sana Katanya Profesor Masa harus diterangkan Berani kamu Luar biasa Anak sekecil itu Berkelahi dengan maaf Tapi menurut lo Alasan Gibran kayak begitu Kenapa Kayaknya dia Ini 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 Subjektif ya Subjektif Subjektif gue ya Kayaknya dia Kalau dari cara dia Kemarin gue liat Gue tonton Waktu Pak Prabowo jalan Dan sebagainya Dia tuh Dari belakang Dia megang Pak Prabowo nya Terus ini Dia jagain banget Prabowo tuh Kayaknya menurut gue Kedulu kan Sebenarnya Prabowo sama Pak Jokowi kan Agents each other Iya benar Udah lama tuh Udah musuh kan Musuh dalam politik ya Habis itu Begitu mereka bergabung Sebagainya Kayaknya Pak Jokowi Ngeliat Ini Pak Prabowo Gila juga nih Bener-bener Gabung ya gabung Gak punya tujuan apapun Gabung-gabung Udah gitu Kalau lu liatin video-video Pak Prabowo Hormat ke Pak Jokowi Iya banyak tuh Banyak banget Karena dia dari tentara Dia ngeliat bahwa ini Udah panglima tertinggi Tetap hormat Walaupun ini musuh politik Tapi hormat Karena dia panglima tertinggi Begitu presiden Nah kayaknya Gibran ketika ketemu Prabowo Begitu lama Begitu ini Kayaknya dia Jatuh hati Udah mulai Sayang Kayak ke bapaknya Kayak ke bapaknya Atau mungkin Kayak ke kakeknya Iya kan Ke bapak dong Kan Pak Jokowi sibuk Ada bapak pengganti Oh ada bapak pengganti Itu Tapi kan Simbol kakek itu Disayangi oleh semua orang Iya juga sih Iya kalau bapak kan Katanya kan gini kan Kan ada jocnya gini Anak muda mana Yang akur sama orang tuanya Oh iya Zaman sekarang mana ada Tapi anak muda Zaman sekarang Akur sama kakek neneknya Sama kakek neneknya Bener Bener Kalau menurut gue Dia kemarin ngeliat Begitu debat kedua Ya ampun Kayaknya Abah gue Wah diapapain nih Emosi Gue cari besok bahan Makanya dia ngontak lu kan Kok tiba-tiba ngontak gue Agak Ngontak gue yang nangis Gue cari nih Kayak mana cara nyerangnya Langsung kan Langsung begitu alesannya ya Naruto Iya kan Belakang samsul Samsul Iya ada samsulnya lagi Yang lucu begitu Doorstop Buko Viva Naruto Naruto Buko Viva lu Naruto Kayak sang Naruto Gue pikir Gue nengiat Ini begitu bajunya Dua Naruto Si Gibran kan udah buka jaket kan Lah dia gak pake jaket lagi Gue liat Liat ada simbol disini Apa tuh One Piece Beda Emang kayaknya random ya Kayaknya emang random dah Apa yang ini Yang warnanya sesuai kita Yaudah itu Yang ada berarti One Piece One Piece Tapi Tapi kalo menurut gue Salah satu halnya juga Kayaknya Kan dari kemarin Sadar gak sadar Pemerintahan Bapak Jokowi Diserang juga kan Banyak Dari 2014 Ini belum selesai Oh iya Nah kemungkinan Gara itu juga loh Panas juga bapaknya diserang Kalo kemarin itu Menurut gue 01 sama 03 Itu bukan nyerang 02 Nyerang Nyerang resin sekarang Makanya Kata gue Kok Pak Jokowi semuanya diserang Iya Kayaknya nyerangnya sekarang Temanya Bener Iya kalo kata gue Panas jadi double Itu dia jadinya Airak Begitu Yang hilirisasi Dan sebagainya Itu kan diserangnya kan Banget Pak Jokowi kan Food estate Food estate tuh Paling banyak tuh Food estate Sebenernya ada yang berhasil Ada Dan kalo mengerjakan Sesuatu yang berhasil Nggak berhasil Namanya orang Ngerjain sesuatu Berusaha Banjir juga kan Nggak berhasil Yang keliatan kan Yang pasti gagalnya Yang dibahas Tapi bener loh Yang diserang tuh Pak Jokowi Iya kan Banyak Kata gue Lah ini ke regime Yang sekarang Iya Dari 2000 Masanya Pas banget 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun kebelakang Isinya begini 10 tahun kebelakang Isinya begini Tapi trending di X Isinya adalah Tom Lembong Karena ditanyain Tom Lembong Ngomongin nikel Ngomongin nikel Siapakah Tom Lembong Sampai keluar beritanya Inilah Tom Lembong Inilah data Tom Lembong Yang disebut-sebut oleh Gibran Ngomongin apa dia Lithium LFP Lithium Ferrofos PET Apa itu Namanya Gue cari tuh Oh ini nikel Di Tesla Tesla Gitu-gitu Tom Lembong Tom Lembong Tom Lembong tuh Ininya ya Apa Tim SES Tim SES nya Dari 01 Dari 01 Menteri Pak Jokowi juga Dan yang Katanya suka bikin Contekan buat Pak Jokowi Ketika Pak Jokowi pidato Dia yang ngasih masukan gitu Dia yang ngasih skrip Kadang-kadang Bantu kasih contekan Menteri Perdagangan Gimana sih Kalau cari Menteri tuh Gue kalau jadi Presiden Cari Menteri tuh Gimana sih Iya caranya gimana ya Itu kan Kan ada yang Menteri Yang gak dari Gubernur Ada yang langsung Menteri aja Tiba-tiba kan Ada yang ditarik oleh Presiden langsung Nah sekarang Kalau Menteri-Menteri Yang melawan Pak Jokowi Itu Menteri titipan partai Bagi kemarin Dan bakalan terus ada dong Kalau salah satunya Menang dari partai Tapi banyak Menteri-Menteri Yang sebenarnya Banyak Menteri-Menteri Pak Jokowi Yang sebenarnya ini loh Yang di partai beda Itu ya Atau di partai Oh iya Oposisi Ada Yang sebenarnya gak banyak ngomong Tetap kerja Tetap kerja Pak Yasona Dari mana itu Pak Yasona kan PDI PDI Oh iya Tetap kerja aja Tetap kerja Tetap kerja Ternyata ada yang santai-santai aja Ada yang santai-santai aja Walaupun partainya beda Tapi Menteri-Menterinya Santai-santai aja Karena emang gak mau ikutan Atau karena ada dua Bingung Gimana deh Karena tidak tau yang menang siapa Tapi banyak yang seliwaran loh Pak Jokowi katanya Udah mulai bertemu Ibu lagi Baru mau ketemu Katanya mau ketemu Mau ketemu Tapi kata Astro Silahkan ketemu dengan Siapa-siapa Gue banyak ditanya ya Eh Bu Mega sekarang udah joget loh Serius Apa namanya Kalau itu gemo Ini apa Gumus Joget sama lagunya selain Oh iya Selain kan udah Udah Selain kan udah masuk Jadi pendukung kan Lu gak liat konsernya Kan Bu Mega Joget Oh gak Iya Bu Mega Joget Jadi Viral tuh Viral Viral lumayan Viral Jadi pada akhirnya Semua akan joget Pada akhirnya Semua akan goyang Kayaknya sih Iya gue joget goyang Iya bener Iya goyang Itu Pendiriannya Iya bener Iya dong Kalau joget berdiri Kalau joget berdiri Enggak joget kan berdiri Iya Kalau goyang kan Gitu kan Iya bener Geser Geser Kemarin itu Muara Muara Apa Oh itu Yang keluar dari PDIP Langsung jadi Ini Timnya Pak Iya Dia keluar-keluarkan Tidak dianggap Langsung keluar Kenapa ya Kok jadi banyak yang keluar Satu-satu Tapi dari Pak Ganjar juga Kemarin foto Dengan beberapa Orang-orang Dengan Pakaian Golkar Oke Yang dari Golkar juga Kayaknya ya Kayaknya Ada beberapa juga yang keluar Akhirnya mendukung Ganjar Jadi pada pecah-pecah semua Oh jadi dia pecah semua ya Ini kesini Ini kesini Ini gabung aja Gimana sih Kenapa ya Gabung aja gitu Udah Makanya kata gue kan Tiga-tiganya udah Iya kan bisa aja tuh Misalnya Presidennya dua Boleh gak sih Malah gue pengennya tiga itu Tiga aja di presidennya Tiga aja udah Presiden urusan Jadi menteri dong Siapa tau bisa mencari Satu ke PBB Satu kemana Satu kemana Kunjungan-kunjungan Kan lebih Lebih bagus Iya bener ya Satu-satunya di dunia Presiden tiga Tuh Iya Sesuai jadinya Jadi misalkan Siapa yang datang ke urusan PBB Pak Anies Atau gak usah presiden Maksudnya Tiga-tiganya GM aja gitu GM aja Owner aja Jadi udah Ini tiga nih urusan ini Ntar kalau ini Bareng-bareng gitu Ih powerful Iya juga ya Tapi gak bisa kan Karena udah-udah Peraturan satu doang Peraturan satu Gak boleh Padahal lu udah Memastikan mili siapa Siapa Belum Belum juga Gue malah Awalnya dapet Kayak ini Eh ragu lagi Ini ragu lagi Gitu mulu gue Bentar lagi pada kan 14 Februari Gara-gara debat Iya gue rata-rata Satu debat Kedua ya gue ngeliat yang Belundar-belundarnya Gue kan ngikutin banget Gak pertanyaannya Anak-anak jaman sekarang Niatin deh debat Ah Kalau debat Sekarang itu kayaknya Dari debat-debat Kedua Ketiga Gak macem Yang karena udah mulai naik Viral-viral Potongan-potongannya Orang jadi pengen liat Jadi kayak nobar om Kayak nobar bola Iya sih memang sih Sekarang itu udah pake Warnanya juga beda-beda kan Ada yang biru muda Bener Iya kan Merah Bener Tapi kalau gue liat ya Kalau gue liat ya Ini sebenernya nih Menurut gue ya Ini sebenernya yang terpengaruh Itu adalah orang-orang Yang belum menentukan pilihan Maksudnya? Karena echo chamber Echo chambernya Gak akan berubah Contoh Gibran dianggap Kurang sopan Oke Sama echo chambernya siapa? Kalau echo chambernya Yang sudah suka dengan mereka Atau sudah menentukan pilihan Prabowo dan Gibran Gibran kemarin bukan Kona sopan Bukan Ulti Gibran itu Oh ini savage Savage Gibran tuh savage kemarin Bukan gak sopan Savage Kalau echo chambernya dia Kalau echo chambernya Apa namanya Misalnya echo chambernya Pak Mahfud Pak Mahfud Pak Mahfud bukan yang gak bisa jawab Dan ngambek Pak Mahfud berkepribadian Tidak mau menjawab sesuatu Yang tidak ada gunanya Tegas Pegas dia Jadi intinya Tergantung Entah satu juga dong Echo chamber Lo jangan dilekai Kalau dilekai Kayak Wih gak suka nih sama ini Karena kan kemarin dia ngomong Terima kasih Pak Mahfud Tapi tidak terima kasih sama Mas Gibran Oh iya benar Dibahas juga sama orang Dibahas juga Ya kayak gitu-gitu om Yang kecil-kecil itu bahaya om Tapi ditanya sama wartawan Kenapa terima kasihnya Cuman sama Mahfud Tapi menjawabnya malah yang suka Pak Mahfudnya Pak Cahimin jawab Iya jawabnya Karena dia teman debat yang baik Berarti Gibran Nah itu kan Jadi liar Bias Bias Oh berarti Mas Gibran apa nih Gak dijawab Berarti kalau memang begitu Dari debat kedua Sampai debat sekarang Emang dua lawan satu ya Iya kayaknya sih Gokil ya Iya Sebenarnya dari Iya ya Apalagi sekarang udah masuk ke Orang-orang udah Ver-veran kayak ngomong Oh gue pendukung ini Gue pendukung ini Iya benar Komik-komik udah banyak tuh Komik udah Kemarin gue nonton di Narasinya Mbak Nana Coki Itu Trending juga tuh Di twitter Coki Lawan Abdur Lawan Viko Betiga Betiga Abdur kan satu Gak maksudnya Acara jadi satu Iya mereka jadi Komentatornya itu Setelah debat Eh debat iklan Kan selalu ada begitu Nah gue nonton tuh Wih tuh Jadi pas nonton debatnya Mas Gibran diserang Misalkan Eh iklan kan Mereka tuh Ngomentarin Coki gak diserang Sama aja Jadi trending di twitter Katanya gue Ini gimana sih Oh jadi perwakilannya Abdur Abdur tuh 0 Gatuh Coki 0 Viko 0 Viko 0 Viko 0 Viko 0 Viko 0 Oh Awal ketemu gue juga Kau waktu itu Di acara Iya Abdur Coki Viko Oh iya Itu Rame banget tuh Ini cuman Abdur doang ya Yang gak ketangkep narkoba ya Anda nyari perwakilan Perwakilan yang Bekas Narkoba Viko Narkoba Coki Pernah ketangkep narkoba Mungkin Kalau dikata-katain Jadi gak kerasa banget Gitu mungkin ya Iya benar Jadi kayaknya ya udahlah ya Slow gitu kan Iya Abdur doang yang lurus Abdur belum ketangkep ya Bukan belum Emang gak Kayaknya emang lurus Lurus ya Dia Dia gaya-gaya Nya Caimin kan lurus Lurus Terus gitu kan Tapi Ngeri-ngeri juga loh Komentar-komentar mereka bertiga semalam Mereka ngomentar apa ya Gue gak nonton Iya kayak ngomongin Iya kayak soal yang dibahas Coki Mau ngomong gitu Langsung dihantem-hantem aja Iya Tapi gak ini Pokoknya kayak Ngerasa dikepung juga Udah gak ada komik-komik ya tuh Udah kagak ada Ilang Mereka kata gue Gara-gara pilpres nih Makanya pengen cepet kelar Gila gara-gara pilpres Komiknya jadi politik Pecahnya gak di panggung Pecahnya di komunitas Enggak dong Di pilpres Pecahnya di pilpres Ya pecah lah suara mereka kan Ya tapi bukannya Salah sih Kalau Coki Menurut gue Apa? Coki bukannya udah pecah dulu Apanya? Apanya? Oh pecah dari komunitas Pecah emang komunitas Indo Kemungkinan sih Kayaknya semalam diserang Bukan gara-gara pilpres Bukan Oh Iya Ntar gue Iya Dia kan udah pecah Oh iya Jadi Bang Coki lu diserang Bukan gara-gara pilpres Bukan Lu dipecah gara-gara Lu menyebalkan Buat Buat komunitas stand up Indo Apa sih nama? Stand up Indo Iya stand up Indo Iya kan Stand up Indonesia Stand up Indonesia Ada kan masuknya MLI Bener lagi Jadi itu ada 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 permasalahan Di balik permasalahan Di masalah tersebut Salahnya itu berarti Salahnya itu Salahnya sih coba Siapa kek yang lu Yang dari Stand up Indo Jadi kalau misalnya Dia lagi kayak begitu Coki ngomong gitu kan Misalnya gue jadi Abdur Jadi Viko gitu kan Dia ngomong Gue otak gue kan Pendukung Prabu Bukan gitu Gak apa Gusus stand up Indo Mali 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 Oh apa-apa Dimahalin Duit sama duit Duit Kan kalau yang dari 03-02 kan gitu Iya Sialan udah ketangkap Makin terkenal Gue yang gak Iya bener Iya bener Iya bener Oh Langsung Hembo Tapi kalau lu Kalau dari 01 ke Bang Abdur Ke Coki sama Piko Ngapain sih Gue ngelawan Orang-orang giting Iya bener Bener Gitu kan Orang-orang giting Ngapain sih Jahat ya Enggak Enggak jahat Lu gak diundang Apanya Oh kalau Mbak Nana Enggak Iya kan Enggak ini juga Gue kagak ada pendukung-pendukung Gue kan kagak ada pendukung-pendukung siapa Iya kan lu bisa jadi komentator Gak ada disitu konsepnya Konsepnya gak ada Udah ada Jovi sama Andovi Komentator-komentatoran Jovi sama Andovi dukung siapa Gak tau gue Kan dia narasi Oh dia gak boleh ya Enggak Eh boleh-boleh aja Bukan dia sebagai komentator gak boleh Oh gak boleh Gak boleh mendukung Gak boleh Mereka tuh harus jadi temennya Mbak Nana aja gitu Jadi MC-nya jadi hostnya Mbak Nana bukan yang mendukung Hmm Siapa Gak tau Gak mungkin Mbak Nana gak mendukung Iya pasti ada Emang gelagat itu udah keluar Gue Emang gelagat itu keliatan Kayaknya segitu Kayaknya segitu Nanti sih kayaknya Debat terakhir om Debat terakhir tuh tanggal 4 ya Tanggal 4 Februari Seru sih ini kalau kata gue Presiden ya Presiden ya Iya iya Calon presiden lagi ya Calon presiden lagi Apa lagi mau dikeluarin nih Kalau yang sepet-sepet sudah gak ini Kalau kata gue Mau gak mau ya udah fokus aja di itunya om Kemana ya Ya gagasan terakhirnya udah apa Yang gak jadi Waktu berarti Cok dong Oh iya 10 hari lagi ya Minus 10 ya Iya habis itu Minggu tenang Minggu tenang Ya gimana Biar nih Serba salah juga om Banyak yang bilang katanya Oh debat gak asik Karena gak ngomongin gagasan Itu buat orang yang pengennya gagasan Begitu ngomongin gagasan Gak viral Orang gak tau ada debat Nah Bingung juga Benar Sebenernya harus disisipin sesuatu Makanya kata gue Tiga ini fokus Gue masuk situ Lu yang masuk Iya Harusnya di debat Ada Harusnya gitu Jadi momen bercandanya ada Serius lagi Betul Gitu kan Eh enak karir gue Benar Atau Atau gini Satu-satu juga gak apa-apa kan Yang satu dibayar oleh A Yang satu bayar B Yang satu bayar C Tapi dibayar ya Bukan pendukung ya Dibayar Jadi nanti Ini ngerosting ini Ini ngerosting ini Ini ngerosting apa gitu Bales-balesan Betul ya Yang dinilai adalah nilai rostingnya Benar Iya Lupa orang sama gagasannya Kok lama-lama Pilpres jadi bercanda Lupa orang sama gagasannya Ngomong apa Tapi Tapi seru sih Menurut gue Pilpres yang sekarang ini Karena mungkin Karena gue udah Ikutan Merhatiin ya Jadi kayak Seru aja gitu Tapi gak pingin ini Gak pingin Milih ini Kosong dua ya Maksudnya Iya lo kan Tiap hari ketemu Kesang Masa Kesang gak Sebenernya gini Urusan memilih-memilih itu Gue gak mau disampur adukin Sama kerjaannya gitu Gitu aja sih Maksud gue Kalau gue kerja disini Yaudah Tapi gue milih Kalau tau gue milih 0-2 gitu Yaudah Tapi gue gak mau berkoar-koar juga Gitu Kalau kan kayak Gue 0-2 Ayo dukung Gak mau juga gitu Karena yang Hak gue juga kan Gue pengennya Suara gue diitung satu aja Gak mau diitung sama followers-followers gue juga kan Bedanya kan begitu Takutnya gini Soalnya dari kemarin Bingung juga nih Orang yang Dukung dengan hati Dituduh buzzer Betul Sakit hati dong Dibayar enggak Dituduh buzzer Giliran yang dibayar Dituduh pake hati Kan bete ya Kayak ya Lo aja dibayar Gue pake hati Orang percaya Nah bingung jadinya Mending yang gitu sih Iya sih Mending Tapi kan bete kan Ngeliatnya gitu Giliran gue pake hati Dituduh buzzer Giliran yang dibayar Gak ada yang nyerang Itu dia pake hati Gitu Oke jadi kita mau Ini Kita mau memberikan edukasi Buat teman-teman Disini semua Bagaimana caranya Mengkritik sesuatu Ketika kalian lihat Debat itu Gimana caranya Ngeposting Tanpa harus Menyakiti Orang lain Benar Jadi ada cara-caranya Silahkan Apa maksudnya Ketika memposting Tanpa harus Tanpa harus Menyakiti Misalnya lo Pendukung 01 Misalnya Ini misalnya Lo kemarin Gak suka dengan Kata-katanya 02 Oke Lo pendukung kan Lo mau Mengkritik 02 Tapi orang tau gak Gue udah pendukung 01 Tau Wah udah tau lagi Tau Tapi tidak boleh Menjelek-jelekan 02 Berarti begini caranya Misalnya 02 Salahnya apa Misalnya dibilangnya Kok kurang ajar sih Oke Kita bahas aja di 01 nya 01 ini punya ada Punya ini Punya ini Punya ini Yang ngerasa tersindir Yaudah gue kan muji Yang satu Begitu Iya kan Beres Iya bener-bener Walaupun ada orang yang Tiba-tiba ngetek Itu tuh 02 Gak macam Yaudah itu urusan mereka Itu kan caranya Iya betul Kita tetap Bagus Kemarin juga Siapa gue liat Setelah liat debat ini Gue jadi tau Siapa pilihan gue Karena gue gak suka Sama orang ini Cara ngomongnya Cara ininya Coba kalian tebak siapa Eh Bangke Lu cuma nyari insight Algoritma doang Itu Orang jadi gak jawab-jawabin Itu Berantem di kolom komen Yang komen 16 ribu Cuma gara-gara Ngomong gitu doang Itu kan Iya berarti kan Udah jelas tuh Orang-orang kalau Tujuannya bikin konten Gak macamnya Jelas Mendingan gue diem aja kan Iya bener Gue juga yang gue posting Tentang Billpress sekarang itu Kalau gue ada job om Itu pun tujuannya ya Yaudah gue kan ngejob Roasting Yaudah naikin Gue gak ada Berarti kan nanti Nanti udah digoreng nih Lu ngejob Misalnya lu ngejob Sama 03 Oh berarti pendukung 03 Enggak Masalahnya kan gue Di 01 udah 03 udah Malah yang sekarang digoreng Gue pendukung 02 Gara-gara gak berani Roasting 02 Padahal bukan gak berani Enggak deal Entah itu harga Waktu Banyak reschedulenya Karena kan dia Keliling Kita kan gak bisa Ngikutin itunya juga kan Ngikutin dong Bobon aja Ketemu berapa kali Dia pendukung dia apa Ya 02 kan Ya itu kan Kalau gue kan belum Bobon kan Gokil Bobon kan Kenapa Hari ini masak besar Untuk ganjar Benar Masak besar untuk ganjar Wah Gokil Orang udah nuduh-nuduh tuh Orang udah nuduh-nuduh Tiba-tiba di fotonya Prabowo Saya all in Wah Gak ketebak Gak ketebak Punchline Punchline Tapi Bagus sih Iya dong Itu kerjaan Dibayar Profesional Ada duitnya Profesional Nah kemarin tuh Yang gue posting 01 udah 03 tuh gue posting Yang gue off air Ada yang komen om Udah gak usah Banyak omong Langsung keluarin aja Roastingan lo ke 02 Biar gak dituduh Lo pendukung 02 Maksud gue kan Gak bisa langsung begitu Gue mau roasting Orang yang gak ada Gimana 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 nih Coba gimana nih Roasting orang yang ada Gue udah ada banyak om Sebenernya banyak Untuk 02 Cuman Susah kayaknya ya Harus ketemu orang Iya Tapi susah juga kan Mau gimana Ya minta Kesel Kalau mas Kaisa malah Iya kan dia fokus sama partainya Dia malah pengen bikin acara juga Yaudah roasting partainya Susah dong Kan gue roasting capres Capres Masa partai itu Akhirnya Capres Capres Paling enjoy Walaupun dia agak Gini-gini Kayak ekologi Gestur kan menolak Tapi enggak sih aslinya Kayaknya Yaudah nerima-nerima aja Kayaknya dia tau konsekuensi Yang dia omongin juga Dia kayak ngomong gini Ntar juga ada yang boleh Yaudah Orang di podcast gue aja Gue nanya Pak saya gak setuju nih Dengan Bapak punya ini Jangan kan kamu Anis aja Gak setuju sama saya Iya kan Iya berarti dia kan Asal ngomong tapi Dia tanggawam Kayaknya dia siap gitu Dan kadang-kadang ya lucu juga gitu Maksudnya menarik Hebat loh Bisa gitu hebat loh Bener Yang pada saat yang Masalah Palestina-Israel Gue bilang Pak ini gimana Mau mendamaikan Bapak ngomong mendamaikan Orang semua udah usaha Mendamaikan Bapak ngomong Gak mungkin lah Pak Bisa Bapak damaikan Ya kan saya kampanye Gitu katanya dia Iya karena kalau dimikir Segampang itu gak bisa kan Orang Indonesia Ngedamaikan perang Palestina Itu pasti pada saat Dia jawab gue Di podcast ini Gak ada catatan Tom Lembong Gak ada Soalnya dia pernah kayak gini kan Gak mungkin Gak mungkin disini ada apa gitu kan Gak mungkin Makanya dia langsung keluar tuh All out dia keluar Ngomong apa aja Gue deh tuh dipotong-potong Udah langsung Gue jadi bahan dong Iya Gue jadi bahan Boostingannya 0203 Pada saat itu Langsung digoreng kan? Langsung digoreng Dapat duit gak? Gak Nah itu Orang salah nuduh Gak imen juga gak bayar gue Itu kan? Gak? Kita udah bikin konten Sukarela Gak imen bayar yang lain Kayaknya gue yang bikin terkenal Iya Bener Pasti kan bayar KOL KOL pasti dong Ada budgetnya kan Untuk KOL Pasti ada kan Kita itu baik sebenarnya Masih konten gratis Buat buzzer Pake hati gitu Buzzer yang pake Itu saat gue ngomong Ke caimin Eh lo tau gak? 33 capres-cawapres 33 nya gue undang kesini Disini? 6-6 nya gue undang kesini Datang semua? Yang datang cuma caimin Dari yang pilpres ini? Capres-cawapres Makanya jangan bilang Gue gak netral ya Capres-cawapres Semuanya gue undang ke Close the door Yang datang sampai saat ini Cuman caimin Saat itu Emang lagi gak ada kerjaan? Gak maksud gue Emang lagi banyak waktu Banyak waktu Iya Caimin lagi banyak waktu Pemberani Tampan dan pemberani Tampan dan pemberani Bener kan yang datang Cuman caimin kan? Respect Iya Saya respect Gue respect Yang datang cuman caimin Ya walaupun Jadi Orang-orang jadi bikin Itu jadi blunder katanya Iya jadi blunder Apa gara-gara Gue undang kesini Jadi blunder ya Sebenernya kayaknya Atau gini Awalnya caimin Gak pernah blunder Pas disini blunder Digoreng Oh gini caranya rame Akhirnya blunder Terus sengaja Bisa jadi om Soalnya abis gue roasting pun Tetep Om ada lagi statement dia Yang soal Wisata haram Kok tetep ya Kok tetep ada lagi ya Gitu-gitu Berarti kan emang sengaja Berarti Tapi kan kalau disini kan Kalau blunder kan blunder sendiri Kalau kayak ganjar yang masalah MC di Najwa Sihab kan Ditembak lagi sama Najwa Kalau gue kan gak gitu nembaknya Langsung kayak mana? Gue ketawahin Udah stop disitu ya Jadikan botongan Gue tuh sempet chat pak ganjar Tapi kayaknya gak dibalas waktu itu Kok gak dibalas? Awal-awal Lo chatnya gimana? Gue sempet chat Gue chat pak ganjar awal-awal Tapi kayaknya gak dibalas Kenapa gak dibalas? Gue gak tau Bukan nomor dia kali? Nomor dia Nomor dia Gue chat pak ganjar Gue bilang pak Maaf ya pak Ingat gak jaman itu Masalah video bokep itu kan di gue Rame Iya bener Itu rame gara-gara lu tuh Gara-gara gue kan Rame-gara itu video bokep Terus gue gak enak kan Makanya kayaknya sebenernya Perusak bangsa ini Ini Lu Gimana-gimana? Perusak bangsa kita ini Gue? Iya Kayaknya ya Kayaknya permasalahan Lu ada gak? Permasalahan yang ada di Politik kita sekarang Rata-rata mulainya dari sini Gue Cak Imin Blunder Orang udah jadi Wah udah ngecap dia Blunder Pak Pak Ganjar diomongin video-video Dari situ juga Iya pak Prabowo datang kesini Yang terkenal Bobby-nya Kok Bobby-nya? Iya kucing Oh kucing Iya bener-bener Kucing Iya bener Gue tadi Bobby kemana? Bobby yang satunya kan ada Iya kan rame juga itu Sama kucing Kucing Oh iya Gue bilang Pak Ganjar Pak maaf ya Ini kan awal-awal kan dulu kan Belum lagi kampanye Pak maaf ya Pak Eh videonya jadi Bledarnya kayak begitu Karena pada saat itu kan gak digoreng Iya gak digoreng Waktu itu gak digoreng Akhirnya bisa digoreng setelah Sejadi kepentingan Iya nyapres Gitu Jadi konteksnya adalah Orang-orang yang tidak nyapres Boleh nonton bokep Oh iya Masa orang yang nyapres gak boleh? Nah itu Padahal kan Nonton itu hak kita juga Hak kita Ngomongin adab lagi berarti Adab lagi Oh berarti gak boleh ya Kalau lagi ada nyapres Cawapres Adab tuh harus dijaga Harus murni bersih suci Harus bersih suci Iya Gak ada yang kesalahan masa lalu Itu gak ada Gak boleh Gak boleh Gak boleh Mampus gak lu Setengah mati gak jaga image Kita kan gak pernah tau ya Tiba-tiba Lu kayak begini nih Tiba-tiba lu jadi capres Dibahas nih gue yang kayak begini Yang gue gak hosomasi dari kemarin Lu gak hosomasi Oke begini Ngata-ngatain orang Adabnya gak ada ini orang Oh itu tuh gak bisa berarti Gak bisa loh Iya gue ngerosting-osting orang Ngomongin orang Gak bisa gue tuh Jadi pejabat ya Itu kak ngata-ngatain gitu Waktu liat tuh julidnya kayak begini Gitu Jangan pilih dia Jangan pilih dia Itu kena tuh Nanti semua tuh kena tuh Jadi kalau lu udah nyapres Atau nyalonin jadi apa tuh Wah kena semua tuh Bahaya tuh Tapi kuya-kuya nyalek Gak pernah dibahas ya Iya yang disulam Suka nidurin artis Iya Maksudnya ini Iya maksudnya yang gini Nidurin artis Iya bener Suka nidurin artis Bener kan Bener Bikin teador artis Ketanya kan nidurin artis Tapi kan nidurin artis Ceritanya nidurin artis Nidurin artis Tidur bukan nidur Oh 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 kalau dia pura-pura tidur Berarti artisnya Under concern Ketika ditidurin Sadar dia Makin aneh Kalau dia pura-pura tidur Lu potongan TikTok Lu versus lagi Mana dia lagi ada kepentingan ini Gak bisa disenggol-senggol Ada lagunya Ada lagunya Apa itu? Yang lain Yang lain kasih gocap Caleg lain kasih gocap Pilihnya tetap Uya kuya Astrid kuya Artinya dia pelit Jadi dia gak ngasih apa-apa dipilih Kalau bikin lagu kan Yang lain Caleg lain kasih gocap Kuya kasih cepe Kasih cepe Itu harusnya begitu Caleg lain kasih cepe Astrid kasih nope Ada lagunya kan? Ada Ada Tuh coba Cogos Uya Cogos Astrid Caranggi orang baik Iya bagus lah Apa yang salah Dari situ? Yang salah kayaknya Karena persaingan Sulap-sulap ini Lu gak suka Bener-bener Jadi gue sebenarnya dilema masa lalu Eh dilema masa lalu Bener Keambil tuh Ranah sulap lu waktu itu Segampang itu lu orang tidur gitu kan Gue kayaknya belajar tahunan Gampang banget Kayaknya itu gue kena Iya gak? Bener-bener Iri lu dia punya ciripa Dulu ada ciripa Ada kan? Yang warna-warni Rambutnya Yang tidurin tuh dari sini Apa ciripa? Asistennya Asisten sulapnya tuh Udah kenal banget dulu Ciripa Asistennya Uyaku Oh ada Ada Kayaknya ini udah Ini denda masa lalu aja sih Tapi lo support ya Nyalek? Support Gue support dia Gue support dia Nyalek Gue support dia Nyalek Kalau perlu di luar Jakarta ya Iya kan emang dia di luar negeri Ada yang itunya Dapilnya Di luar negeri Kan ada yang Apa-apa Luar negeri gitu kan Gak ada gila Ada kan? Jakarta Misalnya Jakarta Selatan Jakarta ini Luar negeri Luar negeri tuh Orang-orang yang disana Yang yang lagi kuliah lagi Buat orang kita yang di luar Buat milih dia Iya Tapi dapilnya kan dapil Indonesia Ada dapil luar negerinya om Dapil luar negeri itu Mereka yang TKW Yang Tuh Sekolah disana Gak maksudnya ketika berhasil jadi caleg Ke luar negeri dia Ya bisa jadi kunjungan Gak dong Urusan luar negerinya Men lu Men lu Men lu Men lu Yang disana Jadi mereka Aspirasinya ke mereka Jadi kayak Dubas gitu Enggak dong Tapi dia mengurusin yang Orang-orang Indonesia yang lagi Di luar negeri Oh ada gitu emangnya Ada Ngapain ngurusin orang udah enak-enak di luar negeri Ya kan emang harus ada WNI tetap WNI dong Masih ada Gak ngapain diurusin Kenapa Kan udah di luar negeri udah enak-enak Jadi orang-orang lagi liburan lu urusin Bukan Ya kan gak semua liburan disana ada yang kerja Wah iya dong Warga negara asing ada yang kerja disana Lu udah kerja aja diurusin Gak kayaknya lu emang gak suka sama Mas Uya nya Gue dukung tapi lagunya gue dukung Lagunya All in bos dia bos Rambut jadi biru Pan banget Pan banget Luar biasa dia emang all in Pan gila Yang Wano Sobo tuh Pan bukan sih Yang jual ginjal Oh yang jual ginjal masih lu bas Yang jual ginjal masih gak terima loh ya Masih gue gak terima gitu Maksud gue Iya nanggung banget Bunda wusu Jual dua-duanya kalau berani Iya gak bisa dong Orang kagak ada ginjal Kalau kagak ada hati ada Maaf Teh maaf Teh maaf Teh Gue gak setuju sama lu nih Kenapa Dia ginjal jual dua-duanya lu bilang kenapa Dia gak ada ginjal Kalau gak ada ginjal Ya kalau jual ginjal satu buat nyalek gak ada otak Wah Panis Agus 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 Mending gak ada ginjal Teh daripada gak ada otak Teh Iya bener sih Bener sih Iya Eh tapi kalau otaknya yang dijual Gak kepake juga Bener Kalau ginjal kan kepake Otak kiri aja Otak kiri aja dijual Oh iya otak kiri Yang kanan gak boleh tau Konspirasi tuh Salah satu suara Eh surat suara di Taiwan Yang udah tercoblo Salah satu pasron Tapi kalau menurut gue Kemarin ada yang kayak gini Ada Tapi kalau menurut gue kayaknya ini deh ya Gue gak berani ngebahas itu loh Kenapa Karena bisa aja juga ini kan Kita kan gak tau tiba-tiba Dia ngebuka dicoblos Terus dia bikin video gimana Gak real ya Jadi dia Dia bikin videonya pas udah dibuka gitu ya Ada sih yang dia buka Tapi kan bisa juga ditutup ulang Dan itu kayaknya gitu deh Ada yang nyoblos nih ya Nih nomor tiga udah dicoblos Tapi juga ada yang ngomong nanti Nih nomor dua juga Ada yang dicoblos Nomor satu juga Ada yang dicoblos Jadi akhirnya saling salah-salahan Benar Saling salah-salahan Saling salah-salahan Sampai puluhan ribu Apa Sampai puluhan ribu Ini dicoblos Nah kita liat tuh Pas rekaman tangannya pegel gak Orangnya beda Oh orangnya beda Orangnya beda Kan dia dapet surat Surat Sepuluhan ribu tapi om Ya tapi kan Kalau misalnya begitu Kalau puluhan ribu tuh Orang-orang pada bikin video gitu Nih udah dicoblos Sepuluhan ribu Ada Setelah dicoblosur Dibanyakin Dicek lagi semua gitu Bawasunya udah Kalau udah bawasu Udah pasti Kalau udah bawasu Ya bener dong Ya bener berarti Ada yang kayak begitu Yang dicoblos pasron apa Tiga Eh Kesebut Apa itu tiga Ya gak apa-apa juga kan Diberita ada kan Ya gak masalah Diberita apa Bawas lu apa 03 Tapi masa 02 01 gak ada yang begitu Disini sih Yang di highlightnya itu Puluhan ribu untuk pasangan Nomor urut 3 Surat-suratnya tercoblos Yang dikabarkan mencapai Puluhan ribu untuk pasangan Nomor urut 3 Ini Bawas lu yang ngomong ya Bawas lu yang ngomong Ini dari Dari mana nih Sudah melaporkan Oh dari TKN Wakil ketua tim kampanye TKN Prabowo Sudianto Gidan Oh ini kan bukan Bawas lu Bukan Bawas lu berarti Dari TKN 02 Melaporkan ada kecurangan Di Taiwan Yang udah dicoblos Di 03 Betul Kayaknya setiap Pilpres selalu ada kan Bukan dari dulu juga Pasti ada curang-curangnya Iya kan curang-curang kan Kayak gitu-gitu pasti ada kan Kita sekolah aja Diajarin curang ya Bener Iya ya Ngomong LKS 30 ribu Ngomong gocat Kan ada yang begitu Bener Gua sih itu Kalau gue enggak Kalau gue enggak Karena kan gue lahir kaya ya Jadi enggak Kalau lo malah LKS gocap Loh ngomong 30 ya Lohin nombong Orang kaya Orang kaya Di lama-lama orang-orang Percaya gue lahir kaya loh Tapi beneran Enggak jeng Enggak jeng Susah gue waktu lahir Susah gue Tapi kalau kita bicara begitu Dari sekolah Dari jaman sekolah Kita juga udah diajarin Sekolah tuh juga Namasuk akal Iya UN dijual kan Jawaban UN dijual Gimana Ada tuh yang kayak gitu Ada dong Jawaban UN dijual Ada yang tiba-tiba Di HP gitu kan Jawaban-jawabannya kan Betul Jawaban UN dijual Sekolah itu Tapi menurut gue tuh Kalau gue bilang Kalau sekolah tuh Ngajarinnya kita tuh Jadi bingung loh Ngerjain tugas Gak boleh Gak boleh Gak boleh nyontek Tapi Pas ujian Pas Debat kan nyontek juga kan Iya Ujung-ujungnya gitu juga Iya Kan catatan Maksudnya gak boleh Kalau gitu Kerja sama gak boleh Kerja sama gak boleh Waktu kerja kita jadi kerja Suruh kerja tim Bener Iya Bingung Bingung Yang paling pinter Ditaroknya Di Depan Depan Yang bego Tarok di belakang Malah harusnya yang bego Di depan ya kan Harusnya yang bego Di depan Biar dia panik Dilihat terburu Makin di belakang Makin parah Iya Kalau dulu gue gak tau Sekolah-sekolah itu Kalau sekolah gue dulu Yang pinter-pinter Tau di depan Iya bener Iya kalau ada yang goblok banget Gak diselipin satu Biasanya begitu tuh Iya nakal banget Iya nakal banget Begitu Jadi lu waktu itu Di belakang Gue di belakang Jelas lah Dari omongan lu barusan Bego Iya sih Tapi gue juga bandel Iya kan Iya bener Gaman itu ya Nyontek Di rok Iya di paha Di paha Bukan Cewek itu di paha Di paha Apalagi kalau Ada parisesnya Wuh rapi tuh Iya bener Ada garisnya Ada garis sepingnya tuh Dulu gitu Kalau cewek itu Kalau nyontek ya Kalau gak pinter-pinter Di paha Jadi kalau roknya diangkat begini Setulah tulisan Nah gue dulu Pernah duduk Samping gue Begitu ceweknya Nyonteknya di paha Dia bilang sama gue Kalau mau nyontek Gue udah siap Set Gue dikasih contekannya Tapi Yang gue liat pahanya Kok yang berdiri Kok yang berdiri gak cuman pena nih Otak kiri berdiri Otak kiri berdiri Jawabannya jadi ngalungin Iya beneran Di paha Di paha Di mana-mana Ada penggaris Penggaris Di balik Ada jawabannya Itu tuh kayak di film-film apa itu Yang Boboho Iya itu beneran Beneran Ada dasi om Iya tarik set Ada bau pen juga set Gitu kan Tapi kalau guru kan bingung Coba cek pahanya mana Pahanya gak mungkin Gak mungkin Tapi UN udah gak ada ya Udah gak ada? Udah gak ada Siapa yang ngapus? Panadim Panadim Kan UN kan kemarin Banyak yang bunuh diri ya Iya Katanya ada yang Iya kan Ada dong Kasus-kasus Gak lulus UN Bunuh diri itu Zaman kita dulu Gak lulus Gak bunuh diri Gitu mah Apa? Digebukin Beneran Iya kan Gue kan pernah gak naik kelas om Gampar gue Iya iyalah Cepak Iya Zaman dulu mah begitu Kalau sekarang digampar Lapor polisi Sekarang digampar Bipolar langsung Ah broken home aku Iya Lu pernah gak naik kelas? Pernah Pernah Akhirnya naik pindah Oh lu pindah? Pindah akhirnya Gue gak dipindahin Oh lu tetep disitu? Gue tetep Dan pede lu disitu Malunya itu Gak naik kelas Dengan anak-anak baru Itu cuma sebulan Sebulan Iya Abis dari sebulan ke belakang Senioritas Gila Gue udah 4 tahun Udah 4 tahun disini Yang macem-macem Iya betul Yang lain masih ade-ade gue Gitu Lu kenapa gak naik? Kalau gue dari kelas Gue SMA ya Dari kelas 1 SMA ke kelas 2 Itu emang udah naik bersarat Berarti udah bego tuh Satu Nakal lah sih Nakal Sering cabut-cabutan Terus Nah dari kelas 2 ke kelas 3 Gak berubah Akhirnya naik pindah Oh naik pindah Naik pindah Kalau gue gak naik Lalu gagal gue belajar sulap Oh gagal sulap? Iya gue punya buku-buku sulap kan Zaman dulu kan Zaman dulu tuh ada di Gramedia Masih ada di buku-buku sulap Kalau gue buka buku tuh Belalunya gue kasih buku sulap Oke Udah pokoknya gue pelajarin nih gitu doang Yang lain merah Tapi yang kena merah Bahasa Indonesia kena Gue merah Agama merah Buset Begitu agama kena kan gak naik Iya Iya kan Sekarang gue mau Apa? Debat itu Soal apa? Soal agama merah gak naik Agama Nilai agama lo merah Jadi gak naik Kenapa lo debat ya? Karena begini bagaimana Anda menilai agama Hanya dari nilai Tanya jawab Agama itu di dalam Benar Agama itu Jadi guru lo waktu itu ngasih tau itu lo salah Salah agama itu vertikal Mohon maaf nih Itu dulu agama apa? Dulu katolik gue Akhirnya sekarang Nah itu? Nah itu Bener guru lo Dia udah-udah visioner Ini kedepannya dia gak bakal stand by deh Di agama ini Dia akan move on Ya udah terbukti gak? Ya jelas Jadi gue merah gara-gara Itu gue pilihin guru lo Nih ya Jadi buat teman-teman yang mengatakan Oh ini Om Dat Mu'alaf nih Kan gue kok Gue dituduhnya dua Kalau gak Mu'alaf gara-gara mau nikah Oke Mu'alaf gara-gara mau viral Enggak Enggak Gue dari SMA Udah visioner Udah visioner Agama katolik lo merah nilainya Agama katolik gue Islam? Belum ada nilai Belum ada nilai Karena kan emang beneran Enggak ada nilai Itu kan dari ibadahnya Agama Islam gak pernah ada nilai Enggak ada Emang gak ada nilai Sekolah Di sekolah? Ada dong Ada Cuma kan kita ngomongin yang sekarang Sekarang tidak Karena gak ada Yang menilaikan Masyarakat ya Hampir mancing Oh berarti lo nakal gara-gara Belajar sula gue Belajar sula Nah sula pertama yang lo pelajari Dan berhasil Potong tali Nyambung lagi Bego ya Aku tau itu caranya Enggak bego banget ya Ngapain dipotong gitu loh Iya Ngapain disambung lagi Sama kayak bego Eh bukan bego sih Hampir lagi Yang orang cukur alis Itu gambar alis lagi Iya bener Bener Gak bego sih Itu bagus aja Karena alisnya jelek Kalau ini potong tali Potong tali Nyambung lagi Nyambung lagi Lu tau caranya ya? Tau caranya Ya kan ada alatnya itu Itu yang zaman-zaman dulu Makin lo makin canggih Makin canggih Beneran Beneran Lo kalau nonton gue Wah gigi Di tongkrongan Gak ada lo Gak rame Gak rame Gak rame Gak rame Zaman dulu tuh Anak-anak pada main basket Main gitar Gua main sulap Gak ada yang nonton Gak ada temennya gue Gak menarik dulu ya Gak menarik Tapi gak Temen-temen gue main gitar Gak bisa tuh Yang di TV Nomor 1 dipilih Gak bisa Cuman lo yang bisa Iya Pikirkan baik-baik Itu sumpah Lo nempel tangan semua Gue bener Gue bener Gue dibego-begoin lo dulu tuh Berarti Gue beneran nih Nempel Nomor 5 Terus ke kanan Nomor 5 Coba coba Terus bener itu kan Bener Iya Disitu kayak Oh beneran ada nih Sula begini Eh gue gak kasih tau cerita Nah kayak mana Masalah nempel-nempelin tangan Bini gue Itu cerita Cerita juga Iya Aku waktu dari TK Yang nempelin tangan Ke TV Itu bapak gue Loh Percaya Dia percaya Tapi disini Tapi disini Pasti lo juga Gitu kan Iya Gue nempelin juga Iya Ini kan Tapi Tapi pernah gak Kejadian salah Saat lo syuting dulu Ada yang protes Salah enggak Pernah Kalau salah pernah Karena dia salah tekniknya Salah tekniknya Atau gak Gue main salah kan Gue show kan Itu live kan Live Dan kalau di TV Mungkin gue udah Ribuan kali ya Kalau permainan Mau udah ribuan Kalau gue hanya salah Gue pernah Gini lah Namanya sulap kan Kadang-kadang kita latihan Terus Sulap itu kan gini loh Kalau kita main ilusi aja Ini alat lo pindahin sesenti Beda gitu kan Lo misalnya motong orang nih Alatnya lo geser sesenti Kecelakaan Beda tuh Jadi bener-bener harus perfect Nah kalau salah Mak Bisa Apalagi Jokman dulu ya Kalau salah bisa Masalah bedanya kan Jokman dulu gak ada sosmetros Iya bener Bener Iya Kalau sekarang malah Ah gue tau caranya Begitu Iya Dulu masih alat banget tuh Ya iyalah bos Gue tuh masih ke Vegas Waktu terakhir Kali gue ke Vegas Gue nonton sulap di Vegas kan Gue nonton Kaperville masih perform Oke Gue nonton Kaperville Kaperville itu Main set orang Terus hilang lah orangnya gitu Gue yakin Gue yakin Semua penonton Yang jumlahnya Dia tuh kalau show tuh Gak besar-besaran Jadi minimal Penonton tuh hanya Lima ratusan orang Tapi sehari tiga kali gitu Sehari tiga Dia ngilangin Terus muncul dimana Gitu lah Intinya begitu lah Gue yakin Itu 20% Dari orang yang ada disana Tuh tau caranya Seperti apa gitu Tapi tuh Satu gedung Wah Itu bule-bule itu Wah Ngeliat kaperville nya doang Gitu Begitu Di sini lagi itu Begitu hilang Di sana Lari Teriaknya begitu Kadang-kadang Salah lagi Udah salah Teriak paling kenceng Lagi kadang-kadang Dalam sini kan kayak gitu Kelihatan kayak Wow Paling bener Udah paling bener Makanya gue berhenti main sulap Biar Pak Tarno Lu lariin Lu ke Pak Tarno Pak Tarno Pak Tarno Amal Limbat Limbat kan kalau salah Gak bisa debat Gak bisa debat ya Dia dari hati ke hati Dari hati ke hati Kalau ada protes Aduh gini Selesai Limbat jadi jubir capres Keren loh Iya Dia kan bertiga nih Dia jadi jubir salah satu Ini wah marah-marah Yang debat ini Korsinya dijatuhin Jatuh Gitu Tapi Mas Limbat bisa Bisa jadi capres Capres juga dong Berarti ya Lah gimana Debatnya Kan ada yang diem Nah Maksud gue tuh Kemarin Gak perlu debat juga Karena ada Karena ada Gak perlu debat Iya sih Iya udah Gitu bentar-bentar Gitu bentar-bentar Gitu nih Ini risasinya Ini Kalau dia Orang bingung Artinya Kayak misalnya Kemain green Fashion Nah iya Green Inflasi hijau Inflasi hijau Kalau ditanya sama Gibran Coba Green Fashion gimana gini Limbat Limbat kan Orang ngertiin sendiri tuh Baru Mas Gibran Nyari-nyari tuh Nah ngambung tuh Jawabannya mana nih Mana nih jawabannya nih Iya Harusnya Harusnya Kagak ada yang kepikiran Musung beliau Bener deh Gue setuju deh Limbat Iya Senang-nganya nyalek dulu deh Nyalek dulu dah Eh limbat nyalek loh Bisa itu Eh Nyalek juga Emang nyalek? Nyalek deh Coba cek deh Limbat nyalek loh Nyalek Eh limbat gak bisa nyalek dong ya Kan gak bisa ditusuk paku Oh Kan Ya ditusuk kan fotonya Perindo 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 keren-keren Limbat Aldi Tahir Yang disebut yang itu-itu ya Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo Iya kan Tiga itu bisa Tiga itu terima kasih ketir Tiga itu terima kasih ketir Terima kasih ketir Yang satu ngomong Ngomongnya bagus Kayak kemana-mana Yang satu Ini diam Yang satu rusuh Yang satu rusuh Wih keren loh Itu sih Kalau debat ditonton Apa? Limbat mendampingi Pendaftaran Gak nyalek Oh gak nyalek Oh gak nyalek Pas banget Sayang banget tuh Lih mendampingi pendaftaran Apa jadi bodyguard? Mendampingi siapa? Mendampingi siapa? Pak H.T Bukan Calek kan? Ya gak mungkin dia mendampingi doang Dia Terdaftar sebagai salah satu calek Terdaftar sebagai salah satu calek Iya Merindo Lawannya Siapa aja? Udah terima Cocok 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 Viki nanti aja Fiki nanti aja idade Udah bagus Udah bagus Udah sudah Udah gak bisa dibantai Udah gak bisa Udah 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 lewat Udah lewat Udah Bang Pasya sorry Bang Once juga sorry Bang Giring Ada Ustadz Yusuf Mansur Dalil bisa deh Dalil bisa agama udah kuat Limbat kebal Limbat kebal Aldi Tahir gak ngerti Gak ngerti apa-apa Yang penting mah I love you Dewi Persik Iya bener Udah bener tuh Gue setuju tuh Boleh apa gue nyalek aja ya Berarti gak usah Gak usah nambah-nambahin Nambah-nambahin apa Nambahin rapet Nambahin rapet Gue nanya kalo gue nyalek Nih misalkan nih Lu di Pari Perindo masuk Berempat dong ketemu Limbat, Aldi Tahir, Ustadz Yusuf Mansur Lu Nanti pas kampanye bahaya Ayo kita ke daerah sini Ustadz Yusuf Mansur Dari mana duitnya Nah nanti begitu Oh iya bener juga Aldi Tahir tenang Pak Ustadz Tenang Saya jualin merchandise Perindo Bener-bener Kalau gak ada yang beli gimana Diancem Limbat Udah pas ya Udah pas ya bener Aldi lagi jualan kacamata Sekarang Perindo? Gak Karena dia jual baju Perindo juga kemarin Oh iya Dimahalin lagi Ia kan buat popok anak Iya bener Sampai sekarang tuh Anaknya udah gede Gak 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 Dia punya anak lagi Oh nambah Dia nambah lagi punya anak lagi Jadi tiap kali Tiap kali dia Mau sesuatu Dia punya anak buat popok Gitu Terus Ada Ada alesan terus Ada alesan terus Sampai rumah baru loh padahal loh Rumah udah gede Rumah udah gede kan Belum tentu ada popok Oh bener Beda lah Iya 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 Rumah bisa Rumah bisa kontrak Popok kan buang pak Pakai buang Bener Pakai buang Lu gak mau masuk ini Calek Calek Kagak Gak usah lah ya Gak usah Gak ngerti juga Gak ngerti juga Kalau mau tujuannya baik Untuk rakyat segala macem Emang kita kurang baik Emang kita kurang baik Dan gak mesti jadi calek juga kan Untuk baik sama rakyat Untuk bersuara Bersuara juga Kita bisa bersuara Bersuara juga gitu Tapi ada satu yang gak bisa kan Katanya untuk merubah Aturan dan undang-undang Itu yang gak bisa berarti Emang mereka didengerin Eh ada lagi gak bisa Untuk menyelamatkan proyek Gak maksudnya proyek Ada show Oh proyek show Proyek-proyek Hiburan Iya Kita kan entertainer ya Iya Larinya kesana ya Bener-bener Tapi bisa kemungkinan juga sih om Kalau udah tua Bisa loh Kita gak bisa ngomong Kita gak mau Siapa tau nanti Satu saat Gue masuk pan Bisa jadi Lo harus belajar dulu Jogetnya berarti Di bawah tangga Itu kan Ya kan Dia kan Dari tangga atas Ada mas ekonya Gue hampir ketipu tau Sama ini Apa Iya Video apa itu Video Video kampanye ya Itu ya Iya Feral Gue kira nikah sama anaknya Pak Zulhas Gue udah berarti Kok dijodohin tiba-tiba Tapi kok lama-lama Ini kenapa Tamu undang Hanya artis semua Ada bang Fasya Oh ini promopan Promopan Memang mereka kreatif-kreatif banget Kalau promo tuh gila-gilaan Banget Luar biasa Isinya artis Isinya artis Ada 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 Vidi gak nyanyi Kalau gak ada Vidi nyanyi Itu gimmick berarti Bukan nikah beneran Oh iya Kalau harus ada Vidi Setiap nikahan Harus ada Vidi nyanyi Nikahan artis Kalau misalnya Vidi Tidak ada Itu hanya gimmick pun Pokoknya harus ada Nyanyi bareng Vidi Nyanyi bareng Vidi Gue tuh selalu tuh ngeliat Senang Vidi tuh Kemain ketemu lu Oh iya Oh iya Alhamdulillah Langsung emo Kenapa kesitu-situ terus Tapi orangnya emang Workshop Affirmation ya Workshop Affirmation Dia suka memuji orang Dia suka memuji orang Asik-asik Asik sih Jadi gimana ya Kita ke depan Kedepan soal apa tuh Politik-politik ini lah Nah itu Somasi gimana Somasi kita lanjut Kalau misalkan Februari Udah putaran satu Eh satu putaran Kalau satu putaran Kita ketemu lagi ya Nyari ide bikin apa gitu ya Soalnya kalau ngomongin Politik lagi gak ini Nanti kita ngomongin Di luar politik Oh gak ini lagi Tapi jurang Kemarin yang gue masukin Konten terakhir tuh Yang dewasa tuh Wah apaan nih Konten kayak gini doang Ya nonton dikit Apa nih kurang Jurang Kurang jurang Giliran nanti kasih jurang Ah bosan bahasanya itu Itu mulu Bahasanya politik mulu Susah banget ya Ngehibur orang-orang Niatnya padahal kita Menghibur doang itu Iya niatnya padahal Cuman menghibur Jadi satu putaran Atau dua putaran Kalau satu putaran Somasi kita itu Oh itu minta Somasi Festival Somasi Festival itu Udah diomongin Nama juju kemarin Seru dong Jadi yang menang-menang Somasi kemarin Dikumpulin Kumpulin Tapi kita show-nya Jangan di studio Ada festival Off air Bah itu benar-benar Itu gila sih itu Ini dia bisa punya ide-ide Begini terus bikin Nika-nikah 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 Gue kayaknya Masih banyak waktu luang Temen gue ada Psikolog Dia bilang Kalau ide kita lancar Itu karena kita Lagi ada masalah Biasanya Lagi ada ribut sama ini Larinya kekerjaan Bagus dong Bagus Ya udah nanti Thank you Gue seneng deh ketemu sama lu Apa ini buat pembahasan-pembahasan Jadi kita punya pembahasan Buat Somasi lagi Tapi ya pasti Kita dukung Siapun itu Capres-capres Untuk debat Untuk pemenangnya Karena Ya tiga-tiganya orang hebat lah Ya Tiga-tiganya juga bakalan bersatu Tiga-tiganya juga bakalan bersatu Iya Lihat aja nanti Siapa yang jadi apa Siapa yang jadi apa Iya benar Kita gak jadi apa-apa Iya kita cuma ngebahas doang Kita ngebahas doang Nanti video kita dipotong Ditasusun Benar Benar Jadi kita kawal terus Demokrasi untuk Indonesia Karena pemiluh itu Adalah Waktunya kita Untuk menentukan Siapa Pemimpin bangsa kita Dengan suara kita Pribadi masing-masing Jadi jangan sampai Anda tidak menggunakan Suara Anda Ini adalah Pesta demokrasi Kita gunakan suara kita Untuk pesta demokrasi Siapapun pemenangnya Kita harapkan Dan kita doakan Jadi pemimpin yang terbaik Nanti untuk bangsa Dan negara Indonesia Itu dia Thank you Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya